sementara putri ya saya putra dulu ya ketika anda bilang putra dulu maka yang putri bilang apa? Alhamdulillah yang pertama juga depan adalah tegangkal ya bang-bang ini ada yang baca ayat kursi emang anak apa disini yuk ah masya Allah semuapun tak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala hai putri sebetulnya tidak izin ya karena dewan guru ustad itu semua kondak dari depan sampai tengok semua ke belakang yang kasian yang di belakang dia bilang apa enggak ada apa-apa kan harus setan feel dan atur pastian itu bertanya-tanya ustad namanya siapa? nama saya adalah Happy Chandra saya asli Tasikmalaya dan anak berkiprah sejak tahun 90 ketika ada pertanyaan pehepi sejak kemarin tampil seperti ini dulu nak waktu SD kelas 3 saya termasuk anak yang otak kirinya lebih dominan anak termasuk anak yang berdiam jarang bicara kalau duduk di kelas pasti paling belakang terhalang oleh semua kepala ada guru pendekati pasti anak istifat tiba-tiba tiba-tiba 18 Februari tahun 90 seorang ibu itu dia keluar dari kamar dia mengatakan nah ibu pengen kalau bisa kamu tampil depan banyak orang kamu itu sadia jarang gua bicara nanti malam ada acara kreasi seni banggunya sudah ada di Bule Desa kalau bisa kamu jadi membawa acaranya kamu jadi MC nya oh anak tolak tawaran ibu ibu udah tau anak bu ini jarang ngomong daripada acara hancur lebih baik kasih ke yang lain ibu pengen dengan cinta ibu itu mengatakan nah aku kasih kamu tulisannya kamu tinggal baca udah selesai saya lihat tulisannya 15 lombar pulang balik MC berapa lombar kamu nah 2 lombar wow selesai anak dikasih 15 lombar pulang balik anak lihatnya dia udah stres pada deng datanglah waktu maghrib anak berdoa di belakang panggung ya Allah mudah-mudahan bisa tampil naiklah anak ke atas panggung sebelum anak bicara anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak sambil mengatakan turun MC turun turun pembawa acaranya turun turun belum juga anak bicara udah diusir di atas panggung anak diusir nangis di belakang panggung aku tau kapan itu terjadi 30 tahun yang lalu dan cerita itu masih tersimpan di memori anak hari ini anak lempar itu kertas depan ibu anak marah depan ibu aku tau ibu anak kamit ketika anak tunjuk-tunjuk ini gara-gara ibu dan ibu itu turun dari bajanya ibu mengambil kertas itu dia mengatakan nah ibu sengaja bikini selama satu minggu biar ku bisa tampil di banyak-banyak orang nah sekarang tiba-tiba ku lempar di kertas ibu ilas anakku ibu ilas tapi ibu harus dengar doa ibu hari ini ini bukan panggungmu panggungmu yang sebenarnya bukan panggung yang hanya ukuran satu meter seperti malam ini nak panggungmu yang sebenarnya 30 tahun lagi 20 tahun lagi lu bukan hanya tampil di sebuah panggung kecil suara maka rindukan banyak orang nah dia memenuhi anak ratu anda yakin malam itu yang terwaktu yang mustajab Allah sami Allah tidak tulik dan Allah pasir Allah tidak buta dibawalah anak ke satu titik disini tempatnya yang salah siapa yang mengira bocah ciri kelas 3 SD yang dunia tak bisa mengapa apa-apa masuklah anak ke alam istara negara tahun 2008 setelah belajar banyak di dunia gotor dan disitulah belajar tentang judul hari ini master of ceremony pasti Antum akan mendengar sebentar lagi tujuh hari lagi ada suara yang di announce dari golden room istana dan suara itu akan muncul seminggu depan dan suara itu akan muncul yang hari ini tampil di depan dari lova antum pasti benar mendengar akan mendengar suara ini nanti satu minggu lagi Indonesia adalah negara yang kaya sesaat lagi anda akan menunggu di kamar tekan di TV1 memang beda TV1 memang beda yang di siang jam 13.00 walaupun kita masih di daya rova tapi suara anak santri yang pernah bersantren di gotor dan hari ini hari daya rova suara anak itu muncul lagi di jam 1 siang nanti bersama Agungi Zuhab di acara Damai Indonesia Po dan you pasti telah mendengar ada suara ini memang jangan anda lewatkan Damai Indonesia Po bersama Ustadz Sakyibutza saya Ahmad Al-Misri semua itu hanya anda temukan di Damai Indonesia Po bersama TV1 memang beda siapa bilang santri ada identik dengan kitab kuning siapa bilang kalau santri identik dengan tilawah santri pun bisa berkipra sebagai voice over jangan kalah dengan anak-anak SMK multimedia di luar sana santri pun bisa lihat 10 tahun lagi 20 tahun lagi MC Istra Negara bukan kami lagi tapi bisa jadi MC kedegaraan di Istra Negara adalah alumni dari Rova setelah itu kami bergabung dengan trans tv di trans tv ada kajian di malam hari kita nostalgia yuk dengan tv rumah sebentar ya tapi jangan lama-lama nanti habis dipalik lagi pernah pernah gak waktu dulu waktu di rumah sebelum ke Daerlova malam-malam ada kajian eksklusif di trans tv dan yuk pasti pernah mendengar ada acara ini namanya bioskop trans tv and then setelah itu yuk pernah mendengar ada voice yang satu ini bioskop trans tv ini is there bioskop trans tv hari ini menghadirkan ratusan bioblok master terbaru bioskop trans tv hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal pertama kali tayang di tayang kejar indonesia semua itu hanya anda temukan di bioskop trans tv ini soalnya enak banget soalnya enak banget soalnya cuma mungkin heightnya diangkat dikit aja ustad ini low nya jangan terlalu besar kalau udah ke trans tv pasti ke sampingnya channel apa iya pinter daerlova di trans tv ustadah ibu-ibu pagi-pagi sebelum ke hari terbit pasti yuk pernah nah ini udah enak nih pasti yuk pernah mendengar ada kajian eksklusif di trans tv dan yuk pasti pernah mendengar ada acara yang satu ini benar ya benar mau dengar suaranya ooo nanti kalau saya ke daerlova lagi ya iya 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 keselesaian tergantul kepada dunia acara ini pers Ucapkan selamat, mari berikan ibadah dan puasa Tengah dengar suara itu kan? Itu namanya voice over Bagian dari public speaking itu namanya voice over Namanya apa? Voice over Nanti kalau ada acara performer spektakulan Kalau di Gontor, Pau Gembira Kalau di Darko, Latarsa juga ada di HI Show Nah, nanti jangan ada yang ngomong seperti ini Hei teman-teman, besok kan ada Eropa Show nih Siapa nanti yang ngomong di belakang panggung? Ganti kalimatnya Eh, besok kan ada Eropa Show Nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Itu dong, biar keren gitu kan? Jangan ngomong di kolom panggung Kayak jaman aku jahat aja ngomong di kolom panggung Coba say it together Voice over Voice over Voice over Mana jadi mudah hampir hari ini ya? Terima kasih lukuh ya Setelah itu terakhir ya kak ya Kita berhubung lah dunia ada bintanya Anak Santri pun bisa bergiplah sebagai dubber Bagian dari public speaking Bagian untuk self-confident Anak menjadi dubbing Menjadi dubber Pengisi suara film Anak Santri bisa mengisi suara film, brother? Ya, buatnya bukan film semua yang lu, ya? Bagi dolai mal, anak-anak astarte Pasti untuk semua pernah melihat Kami mengisi suara film dan mendengar suara itu di ANTV Karena kami mengisi suara film Di filmnya Mahabarakat dan Jawa Biasanya emang-emang yang suka nonton film ini Bisa tia Sambil di kereka gitu ya bu ya Mau dengar suaranya? You pasti pernah mendengar Ada karakter santri Yang mengisi vokal Dalam sebuah perfilman Ketika Bismah melawan sang guru para surawa Dan kalian pasti Pasti kalian pernah mendengar Ada suara yang satu ini Lagi nunggu ya? Harus gini nih Generasi Z ya ini Mau dengar suaranya kan? Mau Ingat Arjuna Ketika kau langkahkan kakimu itu Maka suhega kali ini Akan berubah Menjadi Lautan darah Berdengar suara itu? Berdengar Ada anak santri orang Mataram Dari lupa ikut Yang mengatakan Pak Hepi Chandra Sebelum kau menyampaikan materi Aku tanya kau satu hal Itu suara kayak gitu Dikai di film Mahabarakat Apakah sehari-hari Pak Hepi Chandra Ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar Di situ pada Tidak mungkin Saya masuk Indomaret Ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya Aku ingin beli odo Tolong cepat kebeliannya Kalau tidak Indomaret ini Akan berubah Menjadi lautan darah Tapi semua Nanti gak ada lagi pertanyaan itu ya kak ya MC di catat Ada lagi yang ngomongnya kayak gini Pak Hepi Chandra Bapak kan MC Istrinya MC Itu kalau di rumah Ada pertanyaan unik-unik Kalau acara kayak gini Kalau di rumah Maksud Hepi Ngomongnya sama istri Itu ngomongnya kayak MC gitu kan? Terus anak ngomong kepada istri Kepada istriku tercipa Mohon dengan hormat Bisakah Anda buatan kopi untukku? Terus istri anak bilang Waktu deh tempat kami bersiap Mengingat banget ketahunya saat itu Eh hari berekspresi Tepuk tangan untuk Gale Rufa Berarti kesimpulannya Antum sudah dimainkan di 15 menit pertama Antum sudah masuk ke sahur dan public speaking Oh iya baby itu namanya public speaking Dan setiap Antum menangis Berlindah air matamu Tapi tanggisan itu gak lama-lama Tiba-tiba Antum tertawa lagi Dalam setiap tawa itu hilang Gara-gara leser luar kamera Dan Antum deg-degan langsung deg-degan lagi Jadi lucu Anda melihat wajah Anak-anak Gai Rufa hari ini Sambil menangis, sambil tertawa Tapi wajahnya cemas deg-degan Makhluk seperti apa Anda ini nah Berarti kesimpulannya Oh iya baby ya Ternyata itu public speaking Bagaimana kita bicara Bicara itu penting Bukan yang penting bicara Generasi para public speaker Didayah Rufa Nah ingat Bicara itu penting Bukan yang penting bicara Andai kan guru-gurumu mengatakan Nah besok mau bicara ya Ingat nah Bicara itu penting Bukan yang penting bicara Karena ternyata Ini merasih Sembilanya Putri di luar Ternyata Anak-anak kayak monster aja Di sini Dibang mikrofonnya Baik-baik aja Jangan lo takut Ini mikrofonnya Mikrofonnya Daya Rufa Bukan mikrofon yang kami bawa Dari Insta Stand by kan Thank you Tenang kat Stand by Pasti you bilang Waduh Kayaknya ada yang bicara Kasihkan ke belakang Thank you Kasihkan ke belakangnya Kasihkan ke sayap kanan Kasihkan ke depannya Kasihkan ke sayap kanan Kasihkan ke depannya Atau percaya atau tidak Yang deg-degan luar biasa Yang di belakang Yang di belakang lagi Berdoa Ya Allah Jangan sampai ke sini Jujur ya Keylor ini cocok nih temanya Itu bukan confident Salah satunya Dengan mikrofon gini aja Aja dengan mikrofon dong kan Mikrofon di sini Tapi yang deg-degan Yang di belakang Yang putri bilang Kita kayaknya Ganti habis asal Kenapa di pegang mikrofonnya Seperti ini Kasihkan ke sampingnya Teman Silahkan berdiri Pegang mikrofonnya Assalamualaikum 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 Nah aku assalamualaikum Kembali Assalamualaikum Dia adalah adik kita yang ke-215 Setelah Makassar Lihatmu baca Assalamualaikum Nah Saya assalamualaikum 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 Namanya siapa Tania 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 Dari mana Tanger 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 Sera Iya ya saya. Kelas berapa? Kelas satu, saat lebih baru ke mana? Udah berapa lama di pondona? Ini baru masuk sebulan. Baru masuk sebulan? Amazing. Yuk otakkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikolai. Pergelamkan nama-mama. Nama saya Renia Khayarimai. Dari? Dari saya. Amazing. Kan? Lihat tulisannya. Silahkan dibaca. 18 langkah santri itu unik. Amazing. Muncul ke depan. 3, 8. 1, 2, 3, 3. Seperti yang lain. Sini kan? Mau coba? Kalau kaki-kaki itu gak bakal wajib. Lihat kamerah. Akan mikrofonnya. Lihat ke depan. Yuk otakkan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi bisa tampil. Hei nah. Anak kelas 7 di luar sana. Acara MPLS. Mat Salma. Katanya pengenalan untuk lingkungan sekolah. Acara seperti ini kan? Saya suruh maju ke depan anak kelas 7. Yang gak pernah merasakan biatul ma'at. Dia maju ke depan. Dia pegang itu mikrofon. Yuk tuh apa yang terjadi. Terjadilah gempa. Kementeran dia keringetan. Kemudian anak kayak monster yang akan menerkamnya. Hei. Yuk baru 3 minggu baru 10 lah nak. Tapi udah terbang untuk miahnya. Kita akan coba kasih reward untuk kakak kita ya. Dan kita lupa. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Rania. Kenapa hari ini banyak yang cemburu dengan Daya Rova? Kenapa anak-anak Winserang, Kiroli, tadi jam 6 bilang, Happy boleh gak saya ikutan? Boleh gak kami? Anak-anak Daya Lazare bilang, Boleh gak Happy kami ikutan acara Daya Rova? Anak bilang, no. Ini eksklusif untuk Daya Rova People. Kenapa? Karena mereka, daripada mereka antri masuk ke ballroom. Mereka antri masuk ke ruangan kursus, harus berbayar 750 ribu per 15 menit. Hanya untuk mencari satu kertas sederhana ini. Yuk, Rania. Hanya duduk di sana, nak bakal gelis. Ketika itu, yuk maju ke depan 3 langkah. Habis itu, kau maju ke sini. Dan kau mengatakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Namaku Happy Chandra juga. Saya tidak menilai apa yang kau katakan. Tapi hari ini, kamu adalah orang ke-165 bulan ini. Yang mendapatkan sertifikat of a praise. Tidak berani. Saya tidak menilai apa yang terah. Seperti apa yang terah, AK? Seperti apa yang terah. Sudah. Ya. Ya. Ketika itu menurutang. usia pondok lima tahun itu masih beli ya tapi spiritnya yang luar biasa kalau bayi ini lagi lucu-lucunya nih pondok usai